Musuh-musuh dan keluarga Raja Saul Masa pemerintahan Saul sebagai Raja pertama di Israel dipenuhi dengan tantangan militer. Ia dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang bermusuhan seperti Moab, anak-anak Amon, Edom, Soba, dan orang Filistin yang masing-masing merupakan ancaman signifikan bagi bangsa Israel yang baru berdiri. Kepemimpinan Saul ditandai dengan kampanye militer yang tak kenal lelah melawan para musuh ini. Kemampuannya untuk memberikan pukulan kepada mereka dimanapun ia berpaling, menegaskan kecerdasan strategi dan tekadnya untuk mengamankan perbatasan Israel. Bagian ini mencerminkan masa yang penuh gecolak saat Saul memerintah dimana kelangsungan hidup bangsa sangat bergantung pada kemampuan Raja untuk mempertahankan dari ancaman-ancaman luar. Ini juga menyeroti beban kepemimpinan dimana kesuksesan sering diukur dari kemampuan seseorang untuk melindungi dan menjaga komunitasnya. Upaya Saul dalam peperangan bukan hanya tentang penaklukan tetapi juga tentang memastikan keselamatan dan kelangsungan Israel sebagai sebuah bangsa. Narasi ini mengingatkan kita akan kompleks yang sangat luas dan tanggung jawab yang datang dengan kepemimpinan terutama di masa-masa konflik. Dan segala kemenangan yang diperoleh Saul ini dan peran serta keluarga serta orang-orang di sekitarnya turut mendukung keberhasilan ini. Dan berikut adalah kisah. Satu Samuel Pasal 14 Setelah Saul mendapat jabatan Raja atas Israel maka berperanlah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya melawan Moab, Bani Amun, Idom, Raja-Raja Negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkiswa. Nama kedua anaknya yang perempuan yang tertua bernama Meram yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam anak Ahi Maas. Panglima tentaranya bernama Ebner anak Nel, Paman Saul. Kisi, ayah Saul, dan Nel, ayah Ob-Nel adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul dan semua pelawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul. Dikumpulkannya kepadanya. Terima kasih.